Halo guys, bertemu lagi dengan saya Kuan Yu Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara memupuk sawit umur 1 tahun Nah, di depan kita ini sudah ada sawit yang berumur kurang lebih hampir 1 tahun Dihitung sejak ditanam Kalau dari penyemayan sampai sekarang mungkin sudah lebih dari 1 tahun Akan tetapi kita hitung dari masa tanam Jadi ini sebentar lagi sekitar bulan 6, ini akan berumur 1 tahun Oke, langsung saja kita ke pembahasan utamanya Jadi, untuk memupuk sawit umur 1 tahun itu tidaklah sulit ya Dimana kita harus mengetahui takarannya terlebih dahulu Nah, di depan kita ini, ini sudah ada pupuk dengan merek DGW Untuk takarannya sendiri, teman-teman bisa menyesuaikan ya Dengan tingkat kesuburan kelapa sawitnya Jika kelapa sawitnya mungkin sedikit kuning Dan kekurangan nutrisi mungkin bisa ditambahkan takarannya Agar nanti kelapa sawitnya bisa lebih subur Nah, ketika kelapa sawitnya sudah mulai tumbuh subur Nah, nanti baru dipupuk dengan takaran yang stabil ya Dalam artian tidak berubah-ubah Oke, jadi caranya cukup mudah Nah, jadi caranya kita pupuk seperti biasa Nah, jadi pemupukannya modelnya seperti ini ya, teman-teman Tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh Jika ditanya, kenapa tidak boleh dekat? Karena jika terlalu dekat, nanti daun kelapa sawitnya dia ini nanti Melengkung-lengkung ya Karena memang terlalu masin ya Dan juga tidak terlalu jauh Karena akar kelapa sawit, kalau masih kecil Biasanya dia akarnya belum jauh Sehingga kalau kita pupuknya terlalu jauh Nanti kelapa sawitnya tidak dapat menyerap nutrisinya dengan baik Nah, seperti ini ya Jadi jaraknya itu kurang lebih sekitar satu jengkalan Untuk sawit berumur satu tahun Kalau dua tahun mungkin lebih jauh Sekitar dua jengkal, begitu juga seterusnya Nanti disesuaikan Untuk pupuknya sendiri Jangan diletakkan terlalu banyak ya Jadi nanti disesuaikan dengan umur kelapa sawitnya Jadi kalau saya pribadi Kalau untuk baru menanam kelapa sawit Jadi biasanya kelapa sawit yang baru tanam itu cukup sekitar satu genggam ya Satu genggam, satu genggam, satu genggam Nah, ketika dia sudah mulai besar baru nanti ditambahkan Untuk pemupukannya Nah Dan ini kelapa sawit-kelapa sawit lainnya ya Sudah mulai besar Kelapa sawit satu ini Saya pupuk Dan sekaligus saya berikan contoh ya kepada teman-teman Karena memang pertumbuhannya Saya lihat agak sedikit Tidak begitu optimal Jadi saya pupuk lagi Dan saya buatkan video ini Oke teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!